Masyarakat harus tahu apa yang sudah terjadi di negeri ini dan bagaimana harus berkontribusi berada bisa transformasi khususnya di bidang energi. Tergantungan pada energi positif, bukan karena disebabkan airnya tersebut akan habis di saat dimasukkan tapi eksploitasi yang berlebihan akan menyebabkan lingkungan biotip menjadi hancur dan menyebabkan masalah ekonomi serta keamanan dunia karena dunia akan tergantung pada suplai yang sangat tinggi. Penelitian dari IAGIN, seorang ekspert di bidang digas, menyatakan bahwa kita boleh bilang bahwa kita kehabisan minyak di masa mendatang tetapi teknologi pengembangannya pun masih kompleks dan menurunkan biaya yang sangat tinggi. Sebabnya kita harus yakin bahwa inovasi dan yang kita tidak mencukup dibangunkan dari proses transformasi dan diversifikasi di bidang energi. Tata berpada energi terbarukan adalah tidak memiliki harga yang berkurang seperti high-power energi. Dari pembangkit, transmisi, dan perjuara, semuanya tidak berujung pada efisiensi. Salah satu energi terbarukan yang saya highlight pada kesempatan kali ini adalah energi diodermal atau panas mungkin. Energi ini adalah energi yang terdolong bersih, berkelanjutan, dan berkesenamutan di masa indah. Ada beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh energi biotermal atau energi panas mungkin ini. Penyakitnya, high, tahun 2001, menyebutkan terbaru energi ini termasuknya ramai dinah. Buktinya, CO2 dan H2S yang dilepaskan dari pembangkit listrik, tenaga geotermal lebih kecil dibandingkan pembangkit-pembangkit yang lain. Keunggulan yang kedua, tidak ada lipah yang dibuang dalam energi ini. Fluida kembali diinjeksi sehingga akan menjamin kolestarian di guna. Keunggulan yang ketiga adalah pasokan tetap stabil. Kedetikir derma tidak bergantung pada musik atau pergadaan pasar dunia. Waktan dan keunggulan yang keempat, sumber manis umum yang keluar dari perumat ini. Salah mendukung di sumber perlangganan yang sangat panjang. Maka tidak akan habis pada sejarah manusia. Nelson Mandela pernah menatakan bahwa edukasi adalah senjata yang paling penting untuk membangun dunia. Tanpa adanya edukasi, maka tidak ada negatif. Maka dari itu, hal yang paling penting yang saya sarankan di sini adalah bagaimana mobilitas masyarakat. Tentang adanya energi ini sehingga mereka menjadi penting, paham, dan bisa menggolonglah energi ini di masa yang terdapat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda. Salah satu contohnya adalah pembuatan aplikasi. Yang pada intinya adalah bentuk daripada sosialisasi tentang energi. Khususnya pada isu transformasi energi di masa yang terdapat. Saya Pak Torinata, terima kasih.